oke halo kaum dalit yang mana Sleeveen selalu turun jadi di video ini gua bakal ngejelasin soal build gua ya build VVA dan PVP gitu terus buat disclaimer dulu jadi buat build si PVP nya atau VVA nya nanti ini berdasarkan ini gua opini aja gitu opini perbadi kalau kalian ada build yang lebih bagus atau apa-apa boleh klik ini tulis di kolom komentar aja gitu nah buat build ininya ya buat build VVA dulu deh kita masuk ke build VVA dulu gitu jadi buat build VVA gua tuh gua pake biru ini lebih ke konten yang kayak update build aja sih gitu update apa aja yang udah gua dapetin gitu di Ragnarok kan udah ada dua video kalau nggak salah jadi ini yang ketiga gitu Nah buat ininya gua masih upgrade nya sih masih tier 5 ya karena belum ininya belum 40 ininya belum 70 eh belum 80 buat armornya gitu sih se-armor doang karena ya sebenernya emang udah mau upgrade cuman gara-gara nyangkut disini sampai 14 gini nih izlet udah jalan 2 minggu ya 2 minggu dan malah loncat sampai 14 dan nggak dapet poison gitu Nah buat build VVA nya kayak gini buat Katarnya gua pakai Katar 80 terus ininya pakai 80 ACC nya sama 70 gitu ini tinggal satu lagi terus buat kartu-kartunya ininya gua pakai Snake 3 evil Druid 2 terus buat eh ininya pakai diablo terus ininya pakai marionette ininya pakai matir gitu Nah buat di ininya gua pakai BK gua pakai BK sama Marin terus disininya gua pakai BK gitu Nah kenapa ini gua belum ganti BK tuh karena gua masih menunggu komodo lah gitu ya intinya gua mau nunggu komodo bakal ada kartu yang final crit dan katanya kan kalau di komodo tuh bener-bener critnya tuh butuh gede gitu ya ada yang bilang 140 sampai 160 gitu nah makanya gua masih bingung antara ini dipakaiin BK atau ntar nunggu kartu yang final crit di ACC gitu karena nggak disenjata lagi buat disenjatanya kemungkinan pas nanti update komodo snacknya yang gua coklok ganti ke yang 17 ya kalau nggak salah ya atau berapa sih yang elemen juga sama itu nah buat disininya ini juga gua pakai Joker 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 gitu masih full Joker terus buat eh nanti kartu di komodo sekalian ngomongin komodo aja ya dikit-dikit karena nanti di komodo video nanti ada pidemik bonus yang imba banget ya kartu biru gua enggak tahu bagusan Joker atau pidemik bonus itu ntar kita tunggu aja gitu di update nanti nah buat buat kartunya itu terus buat enchant nya gua pakai full prone rata 10 semuanya ini di senjata ini ada sebelahnya satu str 10 atau 10 tir 5 lah ya disininya islet 1 gitu kenapa gua nggak bikin islet 3 tuh karena ya mahal pak sumpah jujur aja satu aja udah udah ngos-ngosan apalagi tambah dua lagi gitu atau nambah satu lagi jadi kemungkinan besar gua mau tetap pakai str aja nggak tahu nanti kedepannya bakal ganti islet lagi atau enggak kita lihat aja ya buat sekarang gua lebih nyaman kayak gini karena sonic blow juga ngaruh dari str juga gitu jadi enggak terlalu enggak inilah masih berpengaruh juga str-nya gitu suaranya poison juga ngaruh buat ke sonic blownya tapi tetep mahal aja sih gitu kalau ditanya bagus mana ya bagus islet gitu cuman mahal karena awaken nya sih yang dicari mahalnya itu tuh misalnya gua mau ke enam nih Nah itu yang mahalnya tuh harus rata 11 gitu nah terus buat revend nya gua ininya tier 2 ya masih karena ini masih terus belum belum plus 8 terus armornya juga belum belum buat tempat jadi jadwal gua tuh sebetulnya enchant terus se baru nempa gitu karena bahannya udah banyak banget niatnya sih gitu nempah-nempah lah nanti ya terus ini upgrade juga karena udah ngumpulin juga belum main banyak gitu jadi saya ditunggu coba aja buat eh upgrade upgrade atau update-update car nanti kemungkinan besar antar di live string atau di kontenin disini gua gitu terus buat eh kartu eh udah ya kartu ya kita tinggal ke opening card deh coba ya karena ini udah oke ngeri fan akhirnya enchant sama upgrade kan udah ya tinggal ke opening card gitu buat opening card nya ya enggak terlalu banyak lah ya buat overview nya sih kayak gini bonus demik-demik yang gini-gini yang penting makanya yang persaingan ini jenis momon size momon sama elemen momon gitu Nah itu yang paling penting kan sisanya yang gini-gini lumayanlah nambah-nambah dikit gitu str terus eh pilih gitu ya nambah-nambah lah dikit-dikit gitu yang basic flat-flat gitu terus buat eh VVN nya kalian tes demik kali ya Nah buat desdemiknya sih oke pet dulu kita ke Vagabon mana Vagabong karena gua ada dapetnya tuh kan bukan poison ya medium jadi kita tes ke Vagabon aja deh eh salah eh salah ini mah bukan Vagabon wolf angin nah ini dia sorry sorry but amap buat DPS nya gua dapet di satu ku 18 ya 17 gitu ya eh 17 16 16 16 juta atau 16 berapa gitu bukan tahu itu lanjut terus kebak banyak orang yang bilang katanya pakai haste eh lumayan nambah gitu DPS nya gede cuman karena gua eh namanya ini ya namanya uji coba gitu kan butuh banget kristal gitu ya gue takutnya tuh gua udah nyoba-nyoba pakai haste terus udah ngekrap haste nya eh ngeaskan yang talisman 30 kan hasil tuh sampai ke 80 buat pakai dua kartu ntar takutnya enggak bagus-bagus amat gitu ya jadi gua enggak nyoba aja gitu sayang buat budi build gua tapi kata orang itu lumayan bagus gitu karena pakai haste katanya buat sepam sonic blow cuman nantilah kita coba-cobanya karena gua bukan Sultan juga buat nyoba-coba kayak gituan ya buat nyoba-nyoba build-build kayak gitu tapi pengen-pengen cuman minimal tuh ya gua harus asken si talismannya gitu sampai ke 80 biar bisa dipakai kayak gini kartunya bisa pakai elit gitu dan itu mahal gitu buat gua ya lumayan dan takutnya tuh ekspektasi gua enggak bagus gitu karena buat tiap caru kan beda-beda ya mungkin dia dapat gitu nah ini kemungkinan buat ganti kartu lagi juga gitu buat pakai haste gini tapi kalau mau nyoba tuh kalau gua ya gua pribadi lebih prefer ke ininya mungkin ya Evil Druid nya bakal gua cabut diganti ke abyssal naik gitu ya kalau mau nyoba haste cuman enggak tahu dapat berapa gua juga tapi ya harus SN6 juga karena kemarin SE gua masih lima ya tuh HSE 25 mentok abis ini buat skill SN nya lupa gua liatin juga nih buat SN nya udah mentok banget SE 5 ininya gua ngambil yang Enchant Poison 2 terus ininya gua ngambil yang Super Sonic Blow 2 udah di upgrade gua pengen SN6 tuh karena ngejar ini ya sama ini dua ini nih biar bisa di level up lagi sama ini juga itu terus kontrak mungkin ya buat di kontraknya gua pakai ini Black Cleo eh Black Claw terus ininya gua pakai Advent Katarmastery 1 ininya Super Sonic Blow 2 gitu yang udah level 2 gitu aja sih buat SE gua sisanya mini udah mentok semua pioner encryption gitu-gitu terus ya Enchant kelar gua Enchant SE lagi lah itu udah pasti jadwal gua gitu nah buat demiknya gua dapet segini 92,9 M per satu menit tadi ya terus itu buat ke Vagabond gitu ya lumayan lah buat dalit-dalit gitu ya terus ya buat VVA nya mungkin segitu ya kalau buat skillnya yang gua belum liatin gua cuman pakai kayak ini Dark Cloud nya 10 gitu kan terus spinning blade ini gua cuman ngambil 5 karena nggak dipakai kayak annoying aja buat VVA dipakai gitu terus ini 10 spinning cross impact nya terus ini nggak dipakai karena ya nggak ini juga lah ini kan tergantung serangan ya kalau gua pakai ke MVP ya nyerang baliknya belum belum sempet nyerang balik udah mati duluan gitu nah ini 10 wajib ini 10 juga wajib karena kenapa ini harus 10 padahal nggak dipakai karena ini tuh ngaruh dari efek different on your current level of poison mist gitu ya kalau ini nya level 10 nah ininya makin sakit gitu tapi nggak usah dipakai karena ini nggak jelas gitu ngancun eh nge-ngembarin enchant deadly poison kalian dimana nanti kebukan kalian tuh bakal jadi kecil banget kayak ngurang gitu lah pokoknya DPS nya karena diilangin enchant deadly poison nya gitu kalau mau pakai ini tuh ya ininya aja gitu nunggu momennya apa namanya mati nge-ngembar sendiri gitu nggak usah ini nggak usah di sponin gitu karena jelek banget terus ini wajib 10 ini wajib 10 kalau ini mau buat mobilitas aja karena skill VVA gua tuh nyatu sama skill ete gitu jadi ya buat ete buat instan gitu jadi cuman dua dua inilah dua lotot kalau gua VVA itu ete instan sama VVA itu yang gebuk-gebuk momen gue nyatuin semua di VVA gitu nah buat ininya mirror image kondisional dimasukin sini terus ini kalau gua mau pakai asti kemungkinan bakal dipakai tapi sebenarnya mau dipakai juga enggak apa-apa sih asin halo gitu udah lumayan bagus berguna terus sustain Qatar mastery wajib 10 ini wajib 10 ini wajib 10 kondisional bebas terus eh personik blownya wajib 10 ini juga wajib 10 tapi kalau emang mau nyepam banget boleh dikurangin tapi demikin juga ikut ngurang gitulah intinya maya terus ini wajib 10 hiding bebas kondisional kalau mau ditambahin boleh buat jalan kenceng kan kalau gua di ete gitu dimana ini wajib 10 gitu kalau ini bebas mau dimasukin apa enggak kalau detoks gitu ya udah buat skill VVA nya masih kayak gitu buat ininya yang disatuinnya gua pakai ini yang disatuin sama gua spinning cross impact sonic blow sama detok gue satuin di satu skill gitu ini terus gue taruh di sini di auto ini bagian auto ini bagian ya kondisional dua inilah kalau ini buat mobilitas aja kalau buat ngindar-ngindar atau gimana gitu pas MPP mini atau instan atau ete ya udah kalau buat pipinya masih kayak gitu ya buat skill terus itunya apa namanya enchant semua build gua buat pipinya gitu terus sub indo by broth3rmax